Pemirsa sebuah pabrik tahu di Kelurahan Regul, Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang terbakar pada minggu malam. Untuk memadamkan api, setidaknya dua unit mobil pemadam dikerahkan. Hingga kini penyebab kebakaran masih ditelusuri. Seperti inilah suasana kebakaran sebuah pabrik tahu di Kelurahan Regul, Sumedang Selatan, Sumedang, Jawa Barat pada minggu malam silam. Petugas pemadam kebakaran yang datang langsung ke lokasi kejadian, langsung melakukan berbagai upaya pemadaman guna meminimalisasi dampak kebakaran. Perjalanan kami ini kebakarannya berasal dari tungku blower, yang kemungkinan dia terlalu panas, dikarenakan tadi ada keterangan pernah diperbaiki isi blowernya, kemungkinan ada panas, ada konslet. Menurut keterangan pemilik pabrik tahu Ilham Taufik, peristiwa kebakaran terjadi setelah 30 menit selesai produksi tahu. Api yang cukup besar dari cerobong penggorengan, langsung menyambar dan melalap pabrik tahu. Pemilik pabrik tahu, penggorengan terjadi setelah 30 menit selesai produksi, langsung keluar kapi, langsung cepat keluar. Dari apa itu? Dari cerobong, cerobong penggorengan. Terkepor mana? Oh, nggak ada. Kalau perubian sendiri, kurangnya? Ya, puluhan lah. Puluhan, puluhan. Akibat peristiwa kebakaran tersebut, sang pemilik tahu mengalami kerugian hingga mencapai puluhan juta rupiah.